Intro Sebagai pengamat sebab bola Anda juga di lapangan, gak cuma di studio Gak cuma baca-baca Anda juga pernah bersinggungan dengan klub Coba anda cerita Dan anda kemarin bilang bahwa anda pernah menghadiri Dua pertemuan dalam mengatur juara liga Ngeri kali Coba jelaskan Gue kalau gak bikin heboh kayak gitu Lo gak ngundang gue kesini Cep Walaupun di awal lu gak ngundang gue Oke Jadi Saya entah Apa harus merasa beruntung Atau merasa sial Karena saya selalu Saya beberapa kali berada di Tempat yang salah Atau tempat yang benar Kemudian secara tidak sengaja Dan menjadi Melihat dan menyaksikan Hal-hal yang memang Luar biasa Dalam sepak bola kita Yang pertama Contoh misalnya Termasuk Waktu hari ini diskusi terbatas kemarin Bagi Pak Erick Tohir Saya diundang sama Bunga Akmal ini Saya merasa beruntung Itu momennya Saya ada disitu Kemudian saya mendengarkan Statement awal dari Pak Erick Tohir Setelah ditanya langsung oleh Marul Sirai Tentang korupsi Di PSSI Apakah ada atau tidak ada Kemudian juga ditanyakan Tentang bagaimana dengan Transparansi keuangan Yang Pak Erick janjikan Di awal kepemimpinan Nah Semua berasal dari situ Berawal dari situ Ini terbatas Aku sangat ajak siapa-siapa Dan ini Kita off the record Gitu kan Jadi karena gue datangnya terlambat Gue gak tau Kalau itu di live Di tiktoknya Marul Sirai Nah kemudian Begitu gue duduk Gue udah dengerin Pak Ketua Umum Ngomong Dan salah satu ngomong Yang bikin kita tercengang Pada saat itu Bro adalah Pengakuan dari seorang ketua umum Erick Tohir Yang mengatakan Menjawab Kejaran dari Marul Sirai Pada saat itu Korupsi Yang anggaran Uang negara Untuk Timnas Yang waktu itu Tahun 2019 Untuk persiapan usia 20 Katanya itu clear Itu gak ada Gak ada korupsi Dan itu sudah di State oleh BPK Itu clear Kaitannya dengan transparansi Yang belum juga hadir Sebagaimana janji ketua umum Di awal di bulan Februari Dia bilang jujur Ini jawabannya ketua umum nih Jujur Memang Akhirnya Itu belum bisa kita Ungkap ke publik Karena Kesulitan terbesar kita adalah Mendapatkan data keuangan PSSI Nah yang dua yang gue cerita itu Itu juga secara kebetulan Gue jadi saksi Secara kebetulan loh Karena gue gak Gak ada rencana dari awal Hadir disitu Kronologinya yang gue cerita ya Yang pertama Kan gue bilang Dalam statement gue Medio 2009-2019 Dari 10 tahun Dari 10 tahun Nah yang pertama yang gue hadir itu Gue berada di satu kota Ya kan Tiba-tiba gue ditelepon Oleh tokos Pak Gola saat itu Pan Gue denger lu lagi disini Iya Yaudah temanin gue ya Mau ngapain bang Udah biasa diundang makan siang Pak Gump yang undang makan siang Diundang lah Gue ikut 2000 berapa tuh Gue gak sebut tepatnya nanti 2009 sampai dengan 2019 Yang gue cerita ini Antara 2009-2019 Sampai 2000 Sampai 2019 Ini bukan yang sekarang Setiap tahun kali Yang dua Yang dua yang gue liat ini Gue dijumput Gue datang ke restoran itu Kita disambut Sama orangnya Yang bersangkutan Kemudian kita makan siang dulu Gak lama kemudian Si Gupnya hadir Pak Gupnya itu datang Kemudian ngobrol-ngobrol sebentar Habis itu Gue dikasih Kode Ya kan Lu keluar dulu Nunggu di luar Ya kan Yaudah gue udah selesai makan Gue keluar lah Anda gak mau nyebut kotanya dimana Nanti aja lah Ya kan Kalau Akmal panggil ya Udah cluenya udah terlalu itu ya kan Oke terus Nanti ke Akmal deh Satgas gue sebut Gue keluar Kemudian satu jam kemudian Selesai Kita jalan Menuju ke hotel lagi Di atas mobil Gue nanya Bang Biasa Beliau minta Timnya Dijadikan juara Kenapa? Ya beliau mau maju lagi Mau running lagi Untuk next period Gitu loh Ya oh iya Dan entah kenapa Ya memang tim itu yang juara Mereka ini tokoh Pemilik klub Atau siapa? Tokoh Tokoh sepak bola lah Termasuk ada pemilik klub atau gak? Pernah mengelola Pengurus Pengurus teras di PSIS Pernah ya kan Gitu loh 2009 sampai 2019 Yang satu lagi Yang satu lagi Di satu kota juga Ya kan Di hotel yang Di satu hotel Gue sama sahabat Lagi ngopi-ngopi di restoran hotel itu Ya kan Kayak gini nih Ngopi-ngopi malam Tiba-tiba Muncul tuh Sosok Satu-satu Tokoh-tokoh Pemilik klub muncul Pengurus juga Pengurus teras muncul Yang teras banget muncul Teras depan juga muncul Gak lama kemudian Beberapa menit kemudian Gue di WA Sosok Sosok Kita ngopi-ngopi Berdua tadinya nih Bro Bisa keluar dulu sebentar Oh suruh keluar lagi? Iya dong Gue disuruh keluar lagi ya kan Yaudah siap Gue keluar Setelah mereka ngobrol Gue di lobby hotel dong Nongrong Tiba-tiba Sahabat Yang tadinya ikut itu Keluar Ya kan Eh sorry Menurut lu keluar Ini sahabat yang sama dengan pertemuan Beda Beda Sahabat banyak soalnya Terus Gue duduk di lobby Dia bilang Sorry ya Tadi Mesti nyuruh lu keluar Ada apa tuh? Biasa Si ini Pemilik klub itu Lobbing-lobinta Supaya klubnya dia yang juara musim ini Gitu ya kan Dan ternyata Memang musim itu Dua-dua yang gue hadir itu Dua-dua klubnya itu juara Okey Saya 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 koska Saya 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 Apas Saya hotels Saya yang Fl đã